Seiring merebaknya virus COVID-19, tim Biosafety Officer Balai Veteriner Lampung akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer dan desinfektan yang ada di lingkungan sehari-hari. Berikut adalah cara pembuatan hand sanitizer yang akan kami praktekkan. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu alkohol 96%, glisero, hidrogen peroksida 3%, dan akuades. Untuk pembuatan 1 liter hand sanitizer, dibutuhkan alkohol 96% sebanyak 833 ml. Hidrogen peroksida 3% sebanyak 42 ml. Dan glisero sebanyak 15 ml. Terakhir, kita tambahkan akuades sebanyak 110 ml. Bahan-bahan akan dicampur bersama-sama. Alkohol 96% sebanyak 833 ml. Kemudian hidrogen peroksida 3% sebanyak 42 ml. Glisero sebanyak 15 ml. Glisero sebanyak 15 ml. Dan terakhir, akuades sebanyak 110 ml. Seluruh bahan tersebut akan kami campur agar semuanya merata. Setelah semua bahan tercampur, maka dipindahkan ke tempat atau wadah yang disesuaikan. Tunggu 1-2 hari, dilihat apakah bahan tersebut mengalami kekeruhan atau kontaminasi. Jika dalam waktu 2 hari tidak mengalami kekeruhan atau kontaminasi, maka hand sanitizer yang telah kita buat sudah sesuai dengan standar. Hand sanitizer yang kita buat mengandung alkohol 70% yang berguna sebagai desinfektan. Glicerol yang terkandung di dalamnya berfungsi untuk melembabkan tangan agar tangan tidak iritasi. Hidrogen peroksida berfungsi sebagai membunuh mikroorganisme yang terdapat dalam pembuatan hand sanitizer. Aguades berfungsi sebagai pelarut sebagai bahan tambahan. Terima kasih.